Sekali klik Wow dan kita udah masuk ternyata ya Di game pertama Di best of 5 final Loser Bracket Royal Combat Season 3 kali ini Ya bener banget dan kita liat disitu Ada tim another project yang udah mutusin Turun di military, sebenernya kalo kita liat Mutusinnya tuh pecah ya Gak kayak di satu tempat langsung bentrok mereka Ya dan ini Dari tim 8 sama tim 4 juga di Mars Electric Ternyata tim 4 memutuskan untuk Ke Sentosa dengan Zip Line nya dan juga disana ada Eternal juga Kalo kita liat dari tim 10 Bener banget dan ada juga tim AOW so There's 3 tim di Sentosa Aja Tapi Sentosa 3 tim menurut gue gak masalah sih Karena kayak Sentosa kan punya Lootingan yang cukup banyak Ya cukup banyak dan bagus Tapi sayangnya mereka turun dari arah Sentosa Yang bener-bener searah yang sama Jadi bener-bener kayak cukup bahaya juga Kalo di Sentosa kayak gitu Apalagi kalo buat lu kabur Penggunaan Flying Fox Bisa sih jadi opsi Tapi kalo kayak di Flying Fox udah ditungguin Lu berenang juga lu tau sendiri kan Kalo berenang di Free Fire tuh Bakal susah banget sih pasti Also kalo misalkan ditembakin yaudah lu fix mati ya Iya bener banget Bener-bener kayak pulau ujung Yes dan dari tim 9 sendiri masih coba looting-looting Dan juga tim 5 udah nyampe Observatory Dimana Observatory juga merupakan salah satu tempat Lootingan yang baik banget ya Iya lu suka turun di Observatory gak sih? Observatory tuh rute kalo gue lagi mau main aman Oh terkenal jangan disana N1 Boom Langsung di habisin Leki Iya bener banget Seperti yang tadi gue liat pas di awal early game Yang mana tim AO ini turunnya tuh lebih telat daripada tim yang lain Jadi udah pasti dia jadi bahan tembakan sih Yes Dan ternyata di Rim 6 Pilek juga udah ada satu orang Apa satu tim aja Masih coba ditembakin aja oleh Deadly Dan ini udah ternyata udah nolong Masih coba ditembakin aja Abisin kita ada sedikit lagi Masih coba melakukan jual beli serangan tentunya Coba pasang dual ya disitu ya Pasang dual terlebih dahulu Masih coba reloading dan coba Meng-backup tapi lagi-lagi Rasen King harus terkena down Harus dipukul mundur dulu harusnya Tapi bakal coba dihabisin oleh Eki Once again Eki mendapatkan satu kill Atas King tadi Iya bener banget Sebenernya kalo dari segi posisi Tim Ras ini lebih diuntungkan Karena posisi mereka high ground Coba kalo kita liat Mereka ini kekurangan satu pemain ini disini Yes Dan oke Groza disitu Groza once again Eki Masih dengan Grozanya Dan berhasil mendapatkan satu point kill lagi Udah sih satu orang Jadi udah pasti bakal langsung diras dimajuin Tapi ternyata orang itu udah kabur-kabur gaming dia Yes Bener banget Ini baik banget dari Eki ya Terutama dia berhasil dapetin tiga orang sekaligus Iya bener banget Apalagi Groza Winterland ya Kalo gak salah tuh dia nambahin Red of Fire Yang mana cocok banget Emang sama senjata Groza Ditambahin Red of Fire Jadi auto-kelar Bahkan gue kalo main tuh sering banget Pake Groza itu Iya karena emang Kita udah tau Groza kan stabilitasnya kan tinggi juga Jadi selain buat ngabisin musuh dengan cepat Dia juga bisa ngancurin glue wall juga Cepet banget Iya bener banget Jadi itu udah kayak Groza Skin Winterland Ditambah lagi lu pake karakter Laura Wah Itu udah bener-bener Jarak jauhnya udah dapet banget sih Oh yes Dan kalo kita liat sekarang tim lima Akan bergerak Ke arah hanggar Dimana juga udah ada tim sembilan Kayaknya udah keliatan ya ini Harusnya udah keliatan Soal satu dari tim lima Dan sementara itu tim enam juga Udah mulai gerak ke arah Pertigaan mil dan juga pik Disini Masih cari aman Ini kayak agak-agak susah banget Biasanya emang kalo orang dari mil turun Itu tuh kayak bener-bener mencar Karena di sisi lain ada lootingan di riverside Yang arah ke sipian Di sisi lain juga ada lootingan yang arah ke pik Bahayanya ketika mereka diculik salah satu di tengah jalan Iya bener banget Dan oh tereliminasi nampaknya dia Tadi tersisa sendiri mungkin Yang tereliminasi Atau enggak Tereliminasi begitu aja Iya dan ini tim eternal yang ini Udah bener-bener enak banget sih Karena gue sempet liat tadi mereka udah punya dua mobil It means mereka udah kayak bisa kaleng-kalengan Sampai zonanya kecil Bisa Iya dan enak banget Udah bawa anjing ya ini Itu yang baru ya Yang nambahin kapasitas tas Bisa di-give gak sih pak? Waduh 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 Jadi pengen give ya Itu keren sih Keren banget sih Ini kalau kayak gini masih 10 tim ya By the way ini masih 10 tim Karena ada ternyata satu tim yang berhalangan Iya bener Kalau kita liat disini dari tim Science Indo ya Yang berhalangan hadir ya Jadi dia terpaksa tidak bisa ikut Tapi kalau kita liat sekarang tim 5 Udah mulai bergerak karena Rimnam Dimana Rimnam juga udah Diisi oleh salah satu tim Itu tim 3 disana Dari Sacrifice Sacrifice Waduh gue tuh kapok banget sih Kalau udah di Rimnam Village Main di Royal Combat Biasanya nih ada sejarah-sejarah baru nih Kalau di Rimnam Village Lalu Royal Combat gitu Sempat identik sama tim RSD Ya selanjutnya aja banget Tempat dilakukan Masih ada glue wall untuk penyelamatan diri Dari para pemain Sacrifice Coba ditembakin aja Dengan anak keempat ujung ini Dari Gangs Eternal Suns Boy Dan kawan-kawan Masih cuma mau hancurkan glue wall yang ada Sayangnya ternyata orangnya udah gak ada ya Disitu ya Ini udah Rimnam Village Terus lagi ini ya Blue Zone ya Iya Blue Zone Itu jadi bener-bener harus hati-hati juga Sekalipun Lebih deket ke zona tim Eternal Tapi tim SCF ini Lootingannya bener-bener baik ya Iya Udah bisa dibilang mungkin Malah lengkap ya Kita gak tau ya Iya bener Perangkat-perangkat muzzle 3 Dan sebagainya Tapi cukup sakit ya disitu Oh dan ternyata ada yang bawa pelontar Iya Jadi harus hati-hati juga disini Dari tim Eternal ya Karena disini ya Sacrifice for win Udah memegang 1 M79 Iya bener banget Dan harus hati-hati juga Dari Eternal Guns ya Karena entah bagian dia ini Roll dia flanking atau apa Cuma emang bener-bener kuncinya ada di dia Kalau dia sampai keculik Itu bener-bener kayak Dead end juga buat temen-temennya Iya sebenernya Also juga tadi pas ketika dia turun ke bawah tuh Itu sebenernya Kalau seandainya dari tim Eternal Sans Voiliat Itu kesempatan banget buat mereka untuk nembakin ya Iya dan itu sebenernya dia bisa banget Bener Membakin 2 orang yang jalan Tapi dia terlalu fokus Wah ini efek-efek puasa mungkin ya Ini efek puasa ya Jadi gak boleh nafsu ya Harus tak nafsu dulu Untuk sementara dan ditembakin aja kan Disana sendirian Sudah terpisah dari teman-temannya Harus berhati-hati Masih ditembakin Masih digeber-geber Tapi masih punya medical kit Jadi masih cukup aman juga Sementara Nia disini masih Mencari situasional Iya bener banget Mungkin dia mau mencoba-coba Ngeker pake pelontara mungkin kesitu ya Bisa jadi kalau emang pelontara gege Itu bisa-bisa aja Ngenokin si Aether Goons Wadaw Dan oke Kita lihat Hati-hati Langsung duel kesitu Udah mulai melakukan Tembakan Dan depan sana Dan langsung terknockdown Baik banget dengan pelontarnya Eternal ternyata juga mempunyai pelontar Rasul mendapatkan satu knockdown Harus cepet-cepet Dian sih Kalau menurut gue ya Sementara dari Tim Sacrifice ini Dua orangnya masih stay di belakang Untuk menjaga guns Disitu masih coba di zoning Dan Wally Wally maksud gue disini Dari Sacrifice Udah gak bisa tertolong lagi Nia juga cukup sekarat Dari samping juga Eternal Udah mulai siap planking Dan ada pelontar disitu Ditembakin pelontar Dan yes Terkenockdown nih ya Sendirian disini Tersisa dua temannya di belakang Masih belum mau coba gerak Dan langsung dihabisin gitu aja Oleh para pemain dari Eternal Suns boy Iya Baiknya sih tim SCF ini Memutuskan buat kayak pergi Lu ngambil kiri jauh aja ya Karena apa? Karena Sekali lagi ini bener-bener Loser bracket Lower bracket Jadi perjalanan lu Bisa sampai ke final ini tuh panjang Sayang banget Kalau lu gak menangin Lower bracket ini Iya bener banget Apalagi ini cuma best of five Jadi Every kill matters ya Iya Karena emang Memungkinkan aja kok Sekalipun dua orang Untuk dapetin boyah Iya gak sih? Iya bener-bener Kalau orangnya GG kayak kita ya Wow Bener sekali Dan kita reteki di sana Udah terkenal Dan Dengan SCAR dari N4 Boom Tapi di saat yang sama Dibalas juga Oleh XM8 tentunya Senjata yang cukup stabil Yang masih belum punya skin Sampai sekarang XM8 headshot Itu jarang banget loh Sebenernya Kecuali early game Iya Karena emang stabil juga sih Harus gue akuin XM8 Di sisi lain Kita lihat sekarang Tim END Yang merupakan masih dari guild eternal juga Di sisi lain juga somehow Rats berhasil mendapatkan Satu kill Dari Mon Dan V-Rats juga berhasil terkenal Dan oleh Miko Ternyata Ini pecah banget perangnya Ada tiga tim disini Dilemparin grinet Tati-hati masih bisa kabur ternyata Bersiap-siap aja Untuk recover Tentunya Ada virus disana sendirian Dari Rush Sementara itu Dia harus bergerak kabur Menjauh Ini langsung dimajuin juga Sama tim Seed Project Seed Project Hati-hati Ketika lu masuk ke dalam rumah merah Iya Itu situ ada tiga orang Tiga orang like seriously disini Miko sendirian Berdua bersama temannya Tapi kostumnya gue suka sih Oke Kostumnya gue suka Oke It's okay lah Iya Bapak Riza kode itu Dan kita lihat Masih melakukan Baku tembak Dan langsung di flank Tentunya Habis gitu aja Balik lobby Sesuai dengan namanya Iya balik lobby Balik lobby Dan itu tereliminasi Bapak Iya Kena suplai Bapak Tolong Tolong Suplai Astaga Suplai berhasil mendapatkan kill Ini suplai ya Ternyata ada yang main ya Aduh gue Ini lagi puasa-puasa gini Hiburannya ada aja ya Gue gak nyangka sih Please ini Final lower bracket Jangan sampai kalian mati Terkena suplai guys Jangan sampai guys Mati kena zona udah biasa ya Mati kena zona disilang Mati kena suplai dicentang ya Iya dan sekarang udah langsung imbang ya Oke Jadi tim another project ini Mati tadi satu orang Dibalas lagi oleh tim plat Mati seorang juga Terkena suplainya Tapi kayaknya nih Suplainya juga suplai dari tim another project ya Iya bener banget Ini Aduh Gue masih gak bisa move on Gatau kenapa Itu moment fail gue banget Iya tapi Susah juga sih Karena panik si posisinya Iya bener Dan gak bisa prediksi juga Itu supply turunnya Titiknya Pastinya dimana Dan gue sempet kaget Kayak ketika ngeliat Karakternya tuh gepeng gitu sih Iya so kayaknya Udah baku tembak terjadi Masih nembakin aja Miko dan juga Pace Masih coba Berjaga-jaga Di bawah udah ada Piu Dan juga kawan-kawan tentunya Udah mulai coba melakukan Baku tembak Sayang banget ya Ini mereka kayak nunggu-nungguan Ini wasting time banget gak sih Karena dari sana Kalau kita perhatiin Udah ada tim tiga Dari sacrifice for win Iya karena mereka juga Bawa mobil juga Jadi kayak harus perlu hati-hati Gampang banget ngegerebaknya Dan zona juga udah pindah Langsung Oh oh Di sisi lain Somehow UNEN berhasil mendapatkan virus Yang tersisa sendiri tadi Dengan kalengnya Harus di end gitu aja Iya Dan zona udah masuk Zona ketiga 9 tim 29 pemain yang hidup Jadi Kayak bener-bener Padet banget ya persaingannya Udah mulai memberanikan diri Miko Digenteng nampaknya Udah mulai mencari Mentrek pergerakan Dari para pemain Dari tim 6 Kita lihat Mundur dulu ke belakang Tarik mundur Oleh si Miko Meninggalkan temannya Sendirian Temannya ditinggalin ya Wadaw Ini Pacek Rocco Ditinggalin Di satu bangunan ini Udah mulai coba di rush Tentunya Yang Di luar Miko Masih coba Menolong temannya Dan melakukan tembakan-tembakan Udah cukup terlambat Tapi Pacek Rocco Harus di end Ternyata gue rasa Tersisa Miko sendirian Dari Seed Project Nggak bisa berbuat banyak lagi Dia overstay banget sih Kalau menurut gue Iya bener Dan gue juga sempat bingung Strategi apa yang dia gunain tadi Ketika dia mutusin buat turun sih Oke Gue bingung Ternyata masih ada Satu monster truck juga Kalau kita perhatiin Ini harusnya Bener-bener Harus dicolong Karena jalannya tuh Bener-bener open banget Ke depan Jadi lu harus bener-bener Ditembakin Harus berhati-hati Ini darahnya Kalau ditembakin tiga orang Juga pasti bocor juga ya Monster truck Dan hati-hati Dia masuk ke kandang macen ya Dimana disitu ada Tim sacrifice juga Yang udah nungguin dia Benar sekali Di samping kanannya Sudah berjaga-jaga Dan Dan ada upgrade fast Menurut lu diambil gak? Ini jebakan banget Kalau sampai dia diambil Bener-bener sih Makan umpan Jatohnya mbak Kayaknya kalau gue yang di turnamen Gue pasti bakal ambil sih Sayang banget Fast 2 bocor Tipikal mak perhitungan gitu ya kan Aduh upgrade fast Dan udah mulai langsung bergerak Ke zona selanjutnya Para tim Dari tim tiga Tim lima Dan juga guns Berhasil mendapatkan Satu SCF disana Dengan M79 nya Bener banget Dan tersesat satu orang ya Dari tim SCF yang kira-kira Bakal selamat Atau enggak nih Iya karena ini zona juga udah mulai jahat juga Kalau kita perhatiin Udah makin sakit banget Penanya disini udah cukup Sekarat bisa kita bilang Nah Zona kayak gini emang bener-bener Zona yang cukup sulit sih Kayak menurut gue Kayak antara yang di atas Atau yang di bawah Oh sacrifice Sayang sekali Harus menahan zona dan Tereliminasi Bener banget Dia udah galau banget sih Kalau seandainya masuk zona Udah ada ether Daripada dia Ngasih kill ke ether ya kan Yaudah eliminasi aja ya Iya dan di atas sama di kolong Dua-duanya tuh udah ada yang nunggu Bener banget Jadi ini bener-bener Susah masuk dari posisinya Sacrifice yang tadi ya Di sisi lain Sweety berhasil mendapatkan Enfor Boom disana Langsung dihabisin dengan AK-47 Flame Dragon nya Terus ada dua orang ya Dari tim Aoi Iya Aoi juga Masih Berada di posisi yang aman Bisa gue bilang Di pinggir zona Dan depannya juga udah ada ether Kita lihat udah ada baku tembak Terjadi Ke arah clock tower tentunya Dari tim ether Nah Ini berdua-dua baik banget sih Yang di tower Kemungkinan yang berhasil Dapetin Bu ya Mungkin ya Karena dia udah ada Di posisi yang aman banget Di dalam zona juga Jadi udah tinggal Nungguin aja Baku tembak terjadi Langsung Mikazu berhasil mengknock Satu orang dari tim SRG Dan oke Langsung bakal dihabisin Terknock down disana And two Boom Tentunya Tapi di luar zona yang udah terjadi Dan yes Sudah langsung dihalusinasi aja Gitu aja Dari Serdadu Sementara itu Red Bakal cabernya masih Ditembakin oleh Evan disini Udah sekarang Zona juga udah jalan Udah makin sakit Yanrin disana juga udah ditembakin Udah terkena knockdown juga Seorang pill Dan ether Eki Harus tumbang juga Sementara papi sombong Harus terknock down Dan ya Udah Tereliminasi timnya disana Masih ada ether disini Tentunya Eternal Sans Boy Tersisa tiga tim Eternal Sans Boy Tim ether juga Dan juga Satu tim enam disana Iya bener banget Ini udah kayak Ngasih makan aja Sebenernya ke tim Z Kecuali Ada pelontar ya Oh 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 Sendirian aja Yanrin Sementara itu Dari ether dan juga FFID Kalau kita perhatiin Dari Z Nevermore Masih melakukan jual beli serangan Belum ada yang sadar Dari kanan posisi dari tim Z Nevermore Ada satu orang Iya Bener banget Dan ini udah kayak Oh cukup sakit disitu Ditembakin terus terkena Knockdown disana Randy Dan juga Evan disini menjadi Next target Bakal coba mendekati zona Sendirian aja Masih tembakin dari jauh juga Guns berhasil Maju Glual masih ada di Pegang Masih coba dispam juga Dan udah terkenal Dan lagi-lagi Posisi yang cukup nikmat Dari Z Z Nevermore Masih ada pelontar juga tentunya Bakal juga ditembakin Ke arah ether Dan dari samping juga Masih cukup aman Dari belakang Coba flanking Yanrin Yanrin disini Ketauan disitu Masih bisa Dan yes Say goodbye tentunya Berhasil posisi ketiga Tim 6 Dan yes Sans Boy juga harus tumbang Dan inilah dia Bu ya Untuk Z Nevermore Congratulations Wow Itu posisinya bener-bener enak sih Jadi gimana Serdadu ya yang Boya Oh iya Oh oke Mungkin agak Oh enggak-enggak Serdadu peringkat dua ya Serdadu peringkat dua Ini error Ini terjadi error sedikit Karena emang Z Nevermore Nevermore juga dapet 9 kill Plus Bu ya Wah itu posisinya udah lumayan banyak sih Iya Jadi sebenernya Untuk zona yang tadi Itu emang sedikit kebaca ya Karena gue sempat juga Nonton Salah satu turnamen Beberapa hari yang lalu Itu zonanya tuh Persis banget kayak gitu Dan yang Boya udah pasti Yang ditawar Iya Padahal Tadi di bawah juga Kalau kita perhatiin Dia harusnya udah sadar gitu Ini musuhnya tuh udah pasti Tinggal di Yang ditawar doang Iya Jadi harusnya mereka tuh udah Cari obstacle Paling gak untuk Gerak cepet ya Gerak cepet Habis itu dia bisa spam globalnya Jangan Jangan Bersambung...